Pagelaran wayang yang diadakan kelompok pengajian Gus Miftah itu diadakan di pondok pesantren Orai Aji yang dipimpinnya. Di kalasan Yogyakarta pada hari Jumat 18 Februari 2022, pemintasan tersebut dihadiri sejumlah darang dari Solo dan Yogyakarta. Warseno Sleng membenarkan dirinya yang tampil dalam video tersebut. Menurut Warseno, pagelaran wayang bertajuk Pegawan Lomana Mertobat, video itu viral karena warganet menghubungkan pentas tersebut dengan pernyataan Ustadz Khalid Basalamah tentang wayang yang harus dimusnahkan. Meski demikian, Warseno mengaku, tidak menyebut sosok tertentu dalam pertunjukannya. Saya anggap menyebut nama siapapun, improvisasi saja, tidak ada maksud lain, hanya pagelaran saja, ujar dia. Terkait kemiripan, gambar wayang dengan sosok Hulid Basalamah, Warseno menilai seronton berhak menginterprestasikan pertunjukannya. Sementara itu, mengenai aksi rem remukan wayang itu, Warseno pun menganggap hal itu wajar, seperti pertunjukan wayang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!